Seorang bos restoran pempek di kota Bogor, yakni KMS, meninggal dunia setelah positif terjangkit COVID-19. KMS yang sempat dirawat di Resode Kota Bogor itu meninggal dunia pada Sabtu 1 Agustus kemarin. Dilansir oleh Tribun News Bogor, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedy Arahim, mengonfirmasi kebenaran berita tersebut. KMS diketahui positif terjangkit COVID-19 setelah memeriksakan diri di satu diantara rumah sakit swasta pada 21 Juli lalu. Berdasarkan hasil penelusuran tim Tribun News Bogor, tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bogor langsung menutup restoran KMS saat yang bersangkutan dikonfirmasi positif corona. Tak hanya KMS saja, namun 8 orang di lingkungan restorannya juga positif terjangkit virus corona. Selain itu, ada 17 orang yang pernah berkontak arah dengan KMS yang saat ini masih menunggu hasil swab. 17 orang tersebut saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!